Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semuanya ketemu lagi ya Masih di channel ini Dan praktek yuk Praktikum apa ya Kalau ada kaitannya Dengan perpindahan air Coba praktek yuk apa Mantap banget Osmosis Dan untuk kesempatan ini kita coba Menggunakan telur Sebagai medianya ya Jadi proses perpindahan air Dari luar ke dalam telur Atau dari telur Dari dalam telur ke luar Dari yang hipotonis Ke hipertonis tentunya Karena itu adalah definisi dari osmosis Seperti apa saja tahapannya So let's check this out Saat kita perhatikan Cangkang dari telur Nah ini kalau dipercaya seperti ini Kita akan melihat lapisan selaput Yang sebenarnya memiliki karakteristik sama Dengan membran sel Dimana terlibat dalam proses osmosis ya Atau perpindahan air Dari hipotonis ke hipertonis Melalui membran Nah seperti apa Proses pertamanya Kita mulai dengan peluruhan Cangkang Dari telurnya Supaya kita bisa melihat Real perubahan Dari telur ini Setelah terjadi osmosis Tanpa terhalangi cangkang ya Disini klasium karbonat Yang ada pada cangkang Akan direaksikan dengan cuka Atau acetic acid Dan akan menghasilkan karbon dioksida Air dan klasium asetat Sehingga setelah 24 jam Dan gelembung-gelembung CO2 nya Terlihat ya selama proses Yang tertinggal Itu hanya membrannya saja Karena cangkangnya sudah lurus Semua Bereaksi dengan Cuka Setelah itu kita cuci bersih ya Jadi permukanya kenyal Seperti ini Dan disimpan di air Juga di sirup Disini Sirup sebagai larutan hipotonis Dan air itu hipotonis Setelah 8 jam Terlihat Yang berada di hipotonis Itu mengambang Karena Terjadi perpindahan air Dari dalam keluar Jadi ukurannya lebih kecil Setelah 8 jam Jadi terbukti Terjadi proses osmosis Nah Sekarang kita tukar Nah Ketika kita tukar posisi Ternyata yang awalnya mengerut Karena proses krenasi Di hipertonis Menjadi mengembang kembali Pada saat disimpan di hipotonis Berarti terbukti Disini Proses osmosis Berlangsung Nah Terlihat ya Yang mengalami Krenasi Dilarutan hipotonis Juga hemolisis Di hipertonis Ya Nah Kalau dipecahin Keluar itu seperti ini ya Memberannya Ya Eksperimen yang sama Terlihat disimpan di air Dan yang ini Di susu kental manis Bukan sirup ya Jadi susu kental manis Yang hipertonis Yang ini adalah Hipotonis Untuk yang di air Disimpan selama 8 jam Dan yang terjadi Nah Terjadi Hemolisis Untuk yang disimpan Di air Atau larutan hipotonis Sementara Sementara Untuk yang Disimpan di Larutan yang Hipertonis Yaitu susu kental manis Itu menjadi Krenasi ya Mengerut Sekali Kecil sekali Ukurannya Karena air yang ada Di dalam Telur Keluar Sementara yang disimpan Di air Atau larutan Hipotonis Menjadi Menggembung ya Karena Dari luar Masuk semuanya Ya Kedalam Itulah proses osmosis Yang terbukti Terjadi Pada Telur Disini ya Dan Membran Telur Disini Mekanisme kerjanya Hampir sama Dengan Membran Sel Inilah dia Percobaan Osmosis Pada Telur Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.